Diketahui segitiga ABC dengan A nya dikasih tahu 0,0,0, B nya 2,2,0 dan C nya 0,22 Proyeksi ortogonal AB pada AC adalah Nah sebenarnya proyeksi ortogonal itu ada 2 Ada proyeksi ortogonal vektor, ada proyeksi ortogonal skalar Nah terus bagaimana kita nentuinnya? Sekarang kita lihat aja ABCD nya Kalau nggak dikasih tahu, biasanya soal ABCD itu kadang-kadang soal uang nggak dikasih tahu juga ya Ini kita mesti tahu nih, kalau misalnya dia dalam IJK begini, ABCD begini Berarti dia pasti vektor, jadi proyeksi ortogonal vektor Nah rumusnya apa nih? Rumusnya, jadi kita simpulkan dia C, proyeksi ortogonal vektor itu ya Sama dengan vektor A dikali dengan vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B Jadi kalau skalarnya mirip-mirip nih Tapi kalau skalarnya itu pakai panjang Panjang ortogonal skalarnya itu Vektor A dikali vektor B per panjang B Nah sebenarnya kalau kita udah nyari dari vektor ini Proyeksi ortogonal vektor Kalau kita mau nyari skalar itu gampang Nggak perlu pakai rumus ini juga boleh Jadi misalnya kita udah dapet nih vektor C-nya Dari hasil hitungan ini Kita dapetin 1, 2, sama 3 ada ya Berarti panjangnya gimana? Panjang skalarnya Itu kita tinggal kuadratin aja 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat Ini hasilnya ya Jadi boleh pakai dua cara Pakai vektor dulu, ortogonal vektor ya Baru dibikin seperti ini Atau langsung rumus ini Nah sekarang kita balik lagi ke soal ya Proyeksi ortogonal AB pada AC Nah jadi kalau A sama B Vektor AB Berarti kita cari dulu nih Vektor AB itu berapa nilainya ya kan Jadi gini Kalau dia AB Berarti sama aja Vektor satuan dari B Kita buatnya 2, 2, 0 Kita buat vektor satuan ya Dikurangin sama A punya 0, 0, 0 Nah jadi hasilnya 2, 2, 0 Nah kalau kita mau mencari AC Berarti C 0, 2, 2 Dikurangin A 0, 0, 0 Berarti sama aja hasilnya 0, 2, 2 Nah Udah kayak gini Berarti kalau misalnya proyeksi ortogonal AB pada AC Jadi yang posisi yang belakang kan AC Berarti AC ini seperti posisi yang di B ini nih Nah ini kenapa nih musuh yang di B Kenapa ini musuh B Kenapa nggak A Karena dia yang belakang itu Yang jadi seperti ini nulisnya di belakang ya Jadi misalnya kita tulis nih ya Vektor C kita misalnya adalah Vektor ortogonal antara Proyeksi ortogonal Vektor antara AB pada AC ya Jadi kita carinya Panjang A Vektor AB Vektor AB Dikali dengan vektor AC Per Panjang AC Ya dikali Ini kuadrat ya Dikali vektor AC nya Nah Jadi AB dikali AC Berarti kan sama aja gini kita tulis nih 2, 2, 0 Dikalikan dengan 0, 2, 2 Per AC nya itu berarti Nyari besar kan akar AC ya 0 kuadrat Ditambah 2 kuadrat Ditambah 2 kuadrat Dikuadratin Dikali AC nya itu 0, 2, 2 Dalam vektor ya Nah Ngitungnya Ini berarti 2 dikali 0 2 gitu ya Ditambah 2 kali 2 4 Ditambah Ini 2 kali 0 0 ya Ini salah nih 0 Terus udah gitu Ini 0 dikali 2 0 lagi Ya kan Per Akar dari 0 kuadrat Tambah 2 kuadrat Tambah 2 kuadrat Itu akar 8 Tapi dikuadratin Dikali vektor 0, 2, 2 Jadinya 4 per 8 Karena kan akar 8 dikuadratin 8 ya Dikali dengan vektor 0, 2, 2 Jadi sama dengan setengah Dikali 0, 2, 2 Nah Berarti Ini sama dengan Setengah dikali 0 0 Setengah kali 2 1 Ini gue 1 Ya Nah ini Penulisan seperti ini Ini adalah vektor satuan Nah ini berarti ini sebagai I nya Ini J nya Ini K nya Jadi I nya gak ada nih 0 I Jadi kalau kita tulis begini 0 I Ditambah 1 J Ditambah 1 K Jadi jawabannya J tambah K Ya kan Kita pilih yang B Pilih yang B